Selamat datang di game Cisini Story Lito Lito Yeay Yo 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 Oke teman-teman Seperti biasa guys sebelum kita masuk ke dalam video gamenya Alangkah lebih baiknya buat kalian yang belum subscribe channel aku Jangan lupa untuk di klik tombol subscribe nya Karena subscribe itu gratis Dan tak kenal maka tak sayang makanya kita saling Subscribe Dan jangan lupa juga guys Untuk kasih like di video ini ya So ya akhirnya teman-teman Kita bisa bermain game Cisini Story Dan ini adalah game Yang sangat ditunggu-tunggu kaum hawa Yang jomblo khususnya teman-teman Karena hanya di dalam game inilah Kita bisa menemukan pacar impian kita Oshi impian kita Yang bisa kita jadiin Suami kita guys Sangat menggiurkan sekali bukan Langsung aja Kalau kayak gitu guys Kita masuk ke dalam gamenya Let's go Yeay Oke guys Sekarang kita udah masuk di dalam rumah aku ya By the way buat kalian yang sudah tau nih Jadi aku tuh udah beli rumah baru guys Dan aku juga udah tinggal sendiri Jadi kita udah pisah dari mama kita Yang sangat bawel itu teman-teman ya Kayak ikan bawel Bawel kayak ikan bawel Pokoknya seperti itu guys Akhirnya kita free Financial freedom Asik independent woman gak tuh ya kan Oh iya jadi karakter aku itu namanya Clara Teman-teman ya Dan kebetulan Disini itu kan udah ada beberapa cowok-cowok Yang udah kita deketin nih guys Bukan beberapa lagi sih Hampir semuanya ya Bahkan semua cowok-cowok Target kita itu udah kita deketin Dan hatinya udah ada dua guys Tuh udah nyala-nyala ya kan Dan yang pertama itu ada Reza Ini aku kenalin buat kalian yang mungkin Belum kenal guys ya Jadi yang pertama itu cowoknya itu ada Reza guys Dia itu polisi kerjaannya Yang kedua itu namanya Indra Kerjanya di bank Yang ketiga itu ada Azril Dia itu PNS kerjanya di kantor pemerintahan gitu teman-teman ya Dan yang terakhir Last but not least Ini ada yang namanya Angga Dia itu adalah seorang dokter nih teman-teman ya Oh iya Information nih kan Information gak tuh FYI Buat kalian yang belum tau teman-teman ya Jadi si Angga ini salah satu cowok Yang punya zodiac yang sama kayak aku Yaitu Virgo Nah jadi Bisa aja nih aku suka sama Angga Gara-gara zodiac kita sama nih guys Ya gak? Ya gak? Ya gak bisa gak Ada yang kayak gitu juga gak teman-teman Wah sama nih Kayaknya kita bakal cocok ya sifatnya Hmm Itu teman-teman yang saya pikirkan ya Dari kemarin-kemarin ya Oke guys Kalau kayak gitu Langsung aja kita keluar Dan hari ini itu aku rencananya Mau ke dokter Angga dulu guys Kita mau ke klinik ya Bukan untuk berobat Melainkan untuk mengisi hati kita yang kosong Hmm Asik Uh Assalamualaikum Wow Udah rame banget ya teman-teman Ya pagi-pagi kliniknya ya Udah kayak orang yang lagi mau ngantri makanan gak sih Padahal mau ngantri obat ya guys Ya saking banyaknya orang sakit ya Hmm Oke ini dia dokter Angga teman-teman Oke Halo dokter Angga Selamat pagi Ini aku bawain kamu sabuk yang kemarin kamu minta nih Wah Makasih Clara Iya kak Sama-sama ya Karena kamu udah bantu saya nyari ini Jadi saya ini punya Yuyu buat kamu Hah Kok Yuyu Wah Makasih banyak ya kak Kok kita dikasih Yuyu guys What Eh kita bukan tuyul dokter Kenapa kita dikasih Yuyu Hmm Bercanda ya dokter ya Aduh oke 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 Gak apa guys sabar 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 Ada satu lagi nih dokter yang aku lupa kasih nih Dia tuh kemarin minta tomat juga guys ya Wah Clara Makasih banyak ya untuk semuanya Iya dokter sama-sama Santai aja kali Oke Udah nih Gak ngasih hadiah lagi nih Oke Kayaknya enggak deh guys Oke lanjutlah kalau kayak gitu guys Dadah dokter Kita lanjut ke cowok-cowok berikutnya ya temen-temen ya Oh iya kebetulan guys Di samping klinik ini tuh ada kantor pemerintahan Dimana Azril bekerja ya Jadi kita bakal mampir juga nih Loh Tuh kan Azril gak ada disini temen-temen Kemana orang itu ya Kewartek deh kayaknya Iya deh guys Kayaknya Azril itu tuh hobinya kewartek ya kan Pasti pagi-pagi gini dia lagi cari sarapan deh Tuh kan udah aku bilang kan tuh Ini Azril nih temen-temen yang rambutnya merah nih ya kan Oke Oke Azril ini ya Sate buat kamu ya Kamu jangan kayak orang susah deh Sate buat kamu Wow Clara Kamu bener-bener baik Makasih banyak loh Iya kak sama-sama Santai aja kali Oke Azril kamu gak bakal ngasih aku sesuatu gitu Kayak si Angga Oke Enggak ya Enggak ya Oke lah guys Berarti lanjut ke Indra sama Reiza temen-temen ya Oke lah let's go Kita ciau Oke kita bakal ke bank Karena disini Indra kerjanya disini guys Dan kebetulan bank ini tuh juga tempat aku kerja sih Tapi gak apalah kita ketemu sama Indra dulu guys ya Halo Kak Indra ini aku bawain kamu kerang yang kemarin kamu pesen Wah aku jadi gak enak nge-repotin kamu Clara Enggak apa-apa kak santai aja kali Iya makasih banyak loh Iya kak sama-sama Lanjut guys yang terakhir disini tuh kita bakal menemui Mas Reiza Tapi biasanya Mas Reiza itu tidak ada di kantor polisi Dia tadi tuh ada di gym guys Dia lagi nge-gym pagi-pagi ya olahraga biar sehat men Tuh kan bener ada bang Reiza disini Waduh bang Reiza jangan lupa ini makan roti dulu ya bang Biar gak emah pagi-pagi ya kan Wah makasih banyak loh dek Kamu baik banget udah bantu aku Iya sama-sama kak Reiza Udah Oke udah guys Udah selesai Yeay Udah selesai temen-temen semua misinya Yeay Akhirnya guys kita akan lihat ya Day 2 Oke guys sekarang udah pagi Dan tiba-tiba setelah aku ngasih ke semua cowok-cowok itu barang yang mereka mau Tiba-tiba pagi-pagi aku di SMS-in sama mereka dong Dan gila Mama aku juga SMS aku guys Apa ini isinya Clara Ibu lagi pengen makan sate nih Kalau kamu gak bisa sediain buat ibu Ibu mau ngutang ke tetangga Kita aja nih Hah Ibu Ya ampun perkara sate ngutang ibu Aduh ibu tobat ibu Oke Oke lah kalau kayak gitu Eh tapi kenapa ya dia bilangnya ibu tapi disini namanya mama Developernya tidak ini konsisten temen-temen ya Disini kita panggilnya ibu Tapi nama WA-nya mama Ini gimana dah guys Oke oke Saya ini ibu kita kita abaikan dulu aja guys ya Yang penting kita udah dapet pesan nih dari keempat cowok-cowok cakep ini asik Yang pertama ada dari Bang Azril temen-temen Dan dia pesen apa ini Hai Clara Maafin sikap aku ke kamu terakhir kita ketemu ya Aku udah bikin kamu kesel Oh iya kak Gak apa-apa gak usah dibahas lagi ya Yaudah sebagai tanda maaf Aku pengen ngajak kamu pergi ke kafe Tapi kita janjian ketemuan di depan warung bu Nina dulu bisa gak Oke Oke bisa lah Kayaknya aku bisa deh kak Bisa lah Bisa lah ya guys ya ngapain kita tolak men Asik Terima kasih ya Kamu mau pergi sama aku Minggu pagi kita ketemuan di depan warteg bu Nina dulu ya Sampai ketemu Oke kak Azril Asik asik guys Sekarang kita sudah janjian sama kak Azril nih Next ini ada dokter Angga dia pesen apa nih guys Clara Boleh ngomong sebentar gak Hmm ada apa kak Sebenarnya saya merasa bersalah Kalau inget waktu itu Saya juga udah bikin kamu marah kan Jadi saya mau ngajak kamu belanja bareng Saya bayarin deh Untuk nebus kesalahan saya Dan juga rasa terima kasih saya Karena kamu udah bantu aku Hari Minggu gimana Kamu bisa Oke Oke guys Aduh ini gimana ya temen-temen ya Aku tidak ingin menolak Tapi aku juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini Aku tapi juga tidak ingin ya temen-temen Ya gimana ini Tapi kenapa sama-sama hari Minggu Ini jebakan macam apa Oke kita bilang aja bisa guys ya Bisa ya Bisa kak Makasih ya Udah mau pergi sama saya Kita ketemu di depan klinik gimana besok Oke 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 Satu di depan warteg bunina Satu di depan klinik Oke Kira-kira siapa yang akan aku pilih ya temen-temen ya Aku bingung banget deh Oke lanjut Ini dari Indra temen-temen Si orang bang itu ya Clara Clara Aku denger ada museum yang baru diresmikan Kamu mau pergi sama aku enggak Bisa dibilang Ini sebagai ucapan terima kasih kamu Udah bantu aku Dan permintaan maaf Atas pertengkaran kita Aduh Guys Ini hari apa ya Jangan bilang hari Minggu juga temen-temen Please Men Yaudah guys kita bilang aja ya Iya 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 mau kak Iya kak aku mau Oke Thanks ya Hari Minggu Aku tunggu kamu di depan bank ya Sampai nanti What Kenapa semuanya hari Minggu Pertanyaannya kenapa Kenapa Apakah mereka berusaha menjebakku Apakah mereka sekongkol guys Jangan bilang ini Reza juga kayak gitu ya guys ya Hmm Clara Aku enggak lagi ganggu kamu kan Enggak kok kak Emangnya ada apa Aku mau ajak kamu pergi ke perpustakaan di hari Minggu Apa kamu ada waktu Aku ngerasa bersalah nih Karena pertengkaran kita waktu itu Aku juga mau berterima kasih sama kamu Hmm Oke Maaf kak Aku enggak bisa Guys Kita harus Kita harus ngomong apa nih temen-temen Sumpah aku terjebak temen-temen ya Aku udah terlanjur mengiakan semuanya Gimana kalau Reza kita iakan juga deh guys Boleh kak Aku ada waktu kok Wah Makasih ya deh Kalau gitu nanti kita ketemu di perpustakaan hari Minggu ya Aku tunggu Oke Aku tunggu Day 2 Day 3 Yes Sekarang sudah pagi hari temen-temen Dan saatnya kita cek ya Karena kita kan akan jalan nih sama cowok-cowok ini Oke Jadi Hmm Oke Jadi Azril di area 1 Dokter di area 2 Tukang bang di area 4 Dan Reza di perpustakaan Oke Aduh aku harus lewat-lewat mana dulu nih temen-temen Aku takut men Aku takut Aku takut kecegat gitu loh temen-temen Takut ketahuan gitu Aku mau jalan sama yang mana Aku bingung guys Oke mungkin kita akan ke area Kita mungkin akan menemui Azril dulu kali temen-temen ya Sesuai permintaan kalian ya Siapa ini Ada mobilnya guys Betul 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 Ini area 4 Ini area 4 guys Siapa area 4 men Indra Wah Wah Indra bawa mobil guys Oke oke Wah ini dia guys Dia lagi nungguin kita di depan bang Wah Wah ini keren sih Ini keren sih Ini keren sih guys Waduh 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 Bentar 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 Gimana kalau kita lihat-lihat dulu yang lainnya Eh tapi jangan deh Gimana kalau kita ke Indra aja dulu guys ya Karena Indra kaya men Karena dia ada mobilnya guys Gimana ini Oke coba-coba guys Apa kamu udah siap? Udah Yuk kita berangkat Yeay Oke guys Kita lihat ya Seperti apa Clara Ini adalah kali pertama aku masuk ke dalam mobil Indra Dan wanginya tuh khas Indra banget Dapat langsung tercium olehku Waduh Aroma-aroma lelaki teman-teman Ya aroma-aroma duit Ya kan Kalau Indra ini Soalnya dia tuh orangnya kaya Sepertinya teman-teman ya Indra masuk ke tempat pengemudi Dan mulai menjalankan mobil Menuju ke museum Sepanjang perjalanan Aku dan Indra saling diam Dan suasananya Terasa sangat canggung Mengingat kami sempat bertengkar sebelumnya Iya sih Aduh kalau diingat-ingat Malu ya teman-teman Ya soalnya si Indra itu Bertengkarnya tuh Ngolokin ibu aku Gitu ya kan Yang mana itu kurang ajar sih Menurut aku gak sopan ya Oke tapi karena dia punya mobil Yaudah lah ya kan Aku maapin Oke Setibanya disana Aku melihat antrian Yang begitu panjang Sudah menanti Wajar karena baru dibuka Makannya rame banget Ayo kak Kita antri dulu Gak perlu Clara Aku udah punya tiketnya Indra mengeluarkan dua buah tiket Dan memberikan satu tiket itu Kepada aku Wah Kak Indra ternyata Udah beli tiketnya Iya Aku udah mempersiapkan semuanya Buat hari ini Karena kita gak perlu ngantri lagi Ayo kita masuk Makasih kak Oh ya ampun Aku masuk ke dalam museum Bersama Indra Dan berjalan-jalan Sambil melihat pameran yang ada Oke Aku mau tamasya Keliling-liling Indra Aku dan Indra sama-sama Saling membisu Sampai akhirnya Indra Memecah keningan Oke Clara Aku mau minta maaf Sama kamu Kata-kataku menyakiti kamu Waktu itu Dan aku merasa bersalah Karenanya Mungkin kata-kataku Kelewatan ya Aku terdiam Mendengar ucapannya Dan dengan perlahan Aku mencoba untuk menatapnya Swing Wah Indra terlihat dipenuhi Perasaan bersalah Kak Aku juga minta maaf Kak Indra mencoba memberitahu Hal yang baik bagiku Tapi aku malah tidak mau Mendengarkan dan marah Tapi Kak Indra harus percaya Bahwa aku memang berbakti Kepada ibuku Tapi aku selamanya Gak akan pernah sama Sama tingkah lakunya ibuku Jujur Sebenarnya aku cuma ingin Kamu punya masa depan yang sukses Tanpa pengaruh ibumu Tapi dari sikapmu ini Aku yakin Kamu punya pendirian yang kuat Aku jadi lega deh Kamu akan mempunyai Masa depan yang lebih cerah Akhirnya Aku menyadari bahwa Indra begitu peduli Kepada aku Kita abaikan ya Iya Kak Iya iya Waduh guys Waduh Ternyata mereka bakal Minta maaf ya Oke Aku dan Indra berjalan Menuju ke bagian Dimana tempat-tempat Bintang Bulan Dan luar angkasa Berada Oke apa itu maksudnya Disini lebih gelap ya Iya soalnya disini Sengaja dibuat suasananya Kayak di luar angkasa Bagus ya Sini deh Liat ini Sini masuk ke ruangan ini Indra memegang tanganku Dan menarikku Kedalam sebuah ruangan Yang gelap Oh my god Teman-teman ini Apaan Oh my god Aku gak tahan Aku masuk ke dalam Sebuah ruangan kecil Yang sangat gelap Dan ketika masuk ke dalamnya Tiba-tiba muncul Bintang-bintang Yang bersinar Di langit-langit Wah Cantik banget Iya Cantik ya Coba sini deh Kamu tau itu apa Hmm Apa ya Kak Itu terlihat Seperti bintang Yang paling terang kan Padahal itu bukan bintang Itu-itu planet Venus Oh iya benar Kak Cantik banget ya Berkilauan dan cantik banget Kamu tau juga Venus itu melambangkan apa Emangnya melambangkan apa Kak Venus itu Terbius kecantikan dari planet Venus Kak Indra tau banyak hal ya Soal planet dan bintang Ya begitulah Oke Pinter berarti guys ya Indra ini berarti cewek Eh cowok-cowok yang tipe-tipenya tuh pinter gitu loh guys Yuk kita ke tempat lain Clara Clara Kamu tau ini kalung apa Gak tau Kak Itu emangnya kalung apa Itu kalung dari ratu pertama Di kota ini Konon Kalung ini tuh dibuat dari permata Dan diambil dari tambang di seluruh dunia Dan dipersembahkan kepada sang ratu Sebagai tanda cinta seorang raja Wah Pantes aja Cantik sekali dan mewah Clara Coba ada lihat sini deh Aduh guys kita difoto Aduh kita difoto temen-temen Wah apaan ini Cekrek Aku menoleh dan melihat Indra mengambil fotoku Aku yang tidak siap segera menutupi kamera ponsel Indra Tunggu-tunggu Kak Jangan Jangan Kak aku malu Eh tapi cantik kok Eh enggak Aku belum siap Tuh kan cantik seperti planet Venus Hmm Kak Aduh perasaanku campur aduk Sementara aku tuh malu dan seneng juga sih Tapi aku yakin muka aku merah banget deh Aduh Kalau kamu mau Aku bisa kirimin ini ke kamu nanti ya Apa kamu masih mau lihat-lihat ruangan ini Masih banyak yang belum kita lihat loh Boleh Kak Aku dan Indra bersama-sama berjalan menjelajahi bagian lain dari pameran di museum itu Wah seru banget Makasih ya Kak Udah temenin aku jalan-jalan Aku yang seneng kok Makasih banyak ya Oh iya Kamu pulang sendirian Eh oh iya Oh iya guys Aku antar pulang ya Aduh Oh iya guys Tadi kan Indra Aduh Tadi kan ada Oke Guys gimana ya Eh enggak apa-apa Kak Aku biasa kok sendiri Ah Enggak boleh gitu dong Jangan Jangan Ayo Aduh Jangan Aku mau antar sama rumah Jangan Aku mau jalan Aku mau jalan lagi guys sebenarnya ya Aduh Dia antar pulang nih serius Oh my god Oh my god Oke 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 guys Oke guys Oh jadi Oh jadi ini Oh jadi waktunya tuh Enggak Yeay Waktunya enggak Ini guys Enggak berubah ya Jadi Jadi sekarang lanjut kita ke Azril temen-temen ya Wuuuh Akhirnya kita masih bisa guys Wah Azril juga punya mobil What the hell ini Apa-apaan Sumpah Aku baru tahu guys ternyata Azril juga punya Mobil Dan lebih bagus lagi mobil yang warna biru Astaga ini apa-apaan guys Oke 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 Berangkat Ayo Yuk Oke guys Oke guys Sekarang kita semuanya kita ladenin Asik enggak tuh guys Halo Kak Azril Wihdih Mantap Aku sampai enggak bisa kedip liatnya loh Aduh kok bisa kayak gitu guys ya Kak Azril suka ya Bukan suka lagi Jadi pengen liat kamu terus Hahaha Yuk ah berangkat Nanti telat Aduh aku iseng menoleh ke arah Kaca warteg Dan terkejut melihat Tiara Sedang mengintipku disana Wajahnya terlihat tidak senang Tepat waktu Mantap yuk Kita jalan Oke guys Kok jadi semangat gini ya suara aku ya Sorry sorry temen-temen Azril membuka pintu mobil Dan membiarkanku masuk Oke Azril pun membuka mobil Dan kita berangkat Suasana kami masih sangat canggung Di dalam mobil Karena kami sempat bertengkar Oh iya berarti sama Iya sih masih sama ya Selamat datang Kami berdua disambut pelayan cafe Lalu kami mencari tempat duduk yang cocok Sambil diikuti pelayan Kami pun duduk Oke kita duduk guys ya Kita duduk guys ya Waduh 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 Semoga tidak ketahuan Salah satu cowok yang tadi ya temen-temen ya Mau pesan apa? Oh iya Kita lagi ada promo Karena kita baru buka Jadi ada diskon Untuk pembelian kue kedua Di hari yang sama Selain itu Ada diskon spesial juga Kalau kakak bawa temen Atau pasangan Hmm Oke lah Kalau kayak gitu Kita pesan paket kapelnya ya kak Dan untuk makan berat Bisa nyusul pas jam makan siang nanti Baik Ditunggu ya Oke Wah ini bener-bener Yang kayak ngedet banget Temen-temen ya Oke setelah beberapa menit Kami membisu Azul membuka percakapan Maafin aku ya Mungkin aku gak kelewatan Bicara sama kamu Waktu itu Aku juga minta maaf kak Aku cuma gak terima aja Kamu ngejelekin sahabat aku Tiara Soal pendapatku tentang Tiara Terserahlah Kalau kamu gak percaya Biarin aja waktu yang ngejawab Aku gak akan maksa Kamu untuk sekarang Langsung percaya Pelayan datang Dan membawakan pesanan pertama Tiramisu Yang dihiasi Sangat indah Oke Wuh Azul membuka percakapan Cafe ini nuansanya enak Tempatnya juga bagus Makanannya juga menarik Dan kue yang mereka buat Bagus-bagus juga Tapi sayang Harga kafenya Masih cukup mahal Untuk daerah ini Tapi Kalau menghitung Dari bahan pembuatannya Menurutku sih Masih terjangkau Oh my god Tiara Eh Tiara Oh my god Clara Kamu bisa ngomong seperti itu Di depan Azril Hmm Ya juga ya Hmm Gak gampang loh Buat kue yang cantik ini Pasti butuh waktu yang lama Dan kemampuan yang luar biasa Hmm Bener banget ya Aduh Azril Kamu harus paham itu Jangan Jadi cowok Jangan pelit-pelit Teman-teman ya Wah Cantiknya Aduh ini apaan lagi Teman-teman Ini apaan lagi Saya tidak bisa melihat ini guys Oke Iya Cantik ya Hmm Kuenya Maksudnya kuenya Eh Apa Seketika pipiku Memerah Karena ucapan Azril Barusan Aku menutupi pipiku Yang merah Dengan mengalihkan Wajahku Keluar jendela Oke Hmm Light artnya Lucu bentuknya Kayak kucing Yang lagi berendam Punya aku Bentuknya Kelinci Kuenya juga Kelihatan enak Dan cantik Aku jadi Gak tega Ngerusak Latte artnya Kalau gak Dirusak Nanti gimana Minumnya Clara Aku mengambil gula Menuangkan sedikit gula Kedalam gelas kopiku Lalu mengaduknya Kak Azril gak pake gula Gak perlu Kan Gak ada kamu yang manis Nanti Kalau banyak kan Bisa diabetes Diabetes Aduh bener banget Nanti diabetes kebanyakan Ya aduh Bener banget guys Iyi Kak Azril nih Aku lebih suka kopi yang gak manis Lebih enak Dan lebih kerasa kopinya Lebih enak Dan lebih kerasa kopinya Aku coba kuenya ya Hmm Enak banget Kak Azril harus cobain ini deh Nah Kalau gitu Nanti pas kamu buat Kamu kirim ke aku ya Sample nya Buat aku coba Pasti Aku gak akan lupa Buat kasih Kak Azril coba Hehehe Gitu dong Aku yakin Pasti rasanya sama enaknya Aduh Ya ampun guys Aduh Ini diapain ya Dikasih tisu ya guys ya Kamu Terlalu semangat Makannya Sampai-sampai Ada krim di bibir kamu Sampai-sampai Sampai ada krim di bibir kamu Kamu itu gemesin Seketika aku menjadi salah tingkah Dan mengambil selembar tisu Untuk mengalap kembali Sudut bibirku Yang sudah dibersihkan oleh Azril Oke Jadi kayak gini guys ya Kayak Jadi kita kayak pegangin tisu yang sama gitu Aku tunggu kue yang kamu buat ya Iya kah Nanti kalau aku udah buat ya Azril pun tersenyum senang hari ini Waduh Oke guys Guys Gile 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 Apakah ini Tandanya cinta loh Ini sudah selesai Oh my god Kita gak diantar pulang guys Buset Dah sumpah ini kita gak diantar pulang temen-temen Lah Bener Lah bener guys Kita gak diantar pulang Ini apa-apaan Azril nih Wah parah sih Oke 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 Lanjut lagi guys ya Lanjut ya guys ya Lanjut ya Kita bakal kemana nih Aduh Wah parah sih Azril Bawa mobil kenapa gak sekalian Wah menurut aku masih mending Indra sih guys Masih diantar gitu ya Diantar jemput ya Aduh parah sih memang nih Oke guys kita lanjut ya Kita akan ke klinik mungkin nih Mana nih Angga nih Dimana nih dia guys nunggunya ya Wah ini Wah ini Wah tapi dia tidak bawa mobil guys Wah dokter Angga tidak punya mobil sepertinya ya guys ya Oke lah gak apa-apa lah Mungkin dia bunyanya helikopter ya Siap Ayo Tapi pake apa nih Tapi pake apa nih naiknya nih Oke kita lihat dulu guys Kak Angga Hai Clara Kamu sudah nunggu lama ya Enggak kak Aku baru sampai kak Maksudnya udah 2 jam yang lalu Oh iya Sudah Ayo kita jalan Apa aku bikin Kak Angga nunggu lama ya Enggak kok Yuk berangkat Yuk Oh iya Oh iya lupa kita kan mau ke bazar aja temen-temen ya Baru saja kita berjalan beberapa langkah Tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir Dan seketika hujan turun dengan deras Waduh Angga meraih tanganku dan membawaku ke depan sebuah toko yang tutup Untuk berteduh dari hujan yang begitu deras Ayo 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 sini 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 Clara Kamu gak bawa payung ya Iya kak Aku kira gak bakal hujan sederas ini Hmm Angga mengeluarkan payungnya Payungnya kecil sih Tapi kayaknya cukup buat kita berdua Ayo sini Aduh Hujan yang kayak gini Pasti redanya lama deh kak Daripada kamu nekat nerobos hujan Terus sakit Masa iya kamu mau kayak gitu Yaudah kita tunggu aja ya Hmm Oke Angga membukakan payung Dan aku berjalan bersamanya di bawah payung itu Asik Oh jadi kita kayak jalan berdua Eh mana payungnya woy Mana payungnya Gak keliatan woy Suasana masih terasa canggung Karena kita sempat berantem juga kemarin temen-temen ya Oke Pokoknya semuanya kita tuh sempat berantem Akhirnya setelah beberapa lama Aku dan Angga tiba di tos serba Oke Kita ke tos serba Kita bakal ngapain nih Oh iya kita bakal belanja temen-temen ya Tunggu sebentar ya Oke Loh Aku gak ada ajak masuk nih Aku gak ada ajak masuk nih Oke Dia bawain apa itu guys Elap ya Angga mengambil handuk kecil dan memberikannya kepada aku Buset Dia tuh masih pake baju dokter gitu ya guys ya Walaupun jalan Ini Pakai ini ya Buat ngeringin badan dan rambut kamu Saya gak mau kamu sakit Oke Makasih dokter Aduh Saya mau bilang ke kamu Apa itu Maaf buat yang waktu itu Bicara saya mungkin kelewatan sampai bikin kamu semarah itu ya Clara Aku juga minta maaf ya Kak Harusnya aku dengerin apa yang Kakak bilang Soalnya kan Kak Angga dokter Dan mengerti sekali tentang kesehatan Iya Saya gak mau kalau kamu terlalu banyak mengkonsumsi seperti itu Dan akhirnya kamu merasakan efek sampingnya yang tidak baik Sebenarnya semua yang Angga katakan memang benar sih Ia memarahiku juga karena ia emang peduli guys Oke Karena dia tuh dokter temen-temen ya Makasih ya Kak handuknya Pada saat itu aku mengambil handuk dari tangannya Tak sengaja aku memegang tangan Angga Oke Bukannya tadi udah pegangan ya temen-temen Iya kok masih heran sih Hmm Angga menunggu ku mengeringkan badan dengan sabar Oke Aduh ngapain sih dia pake senyum segala Jadi salting nih Tak lama kemudian aku pun selesai mengeringkan bajuku Nah udah keringkan Ayo masuk Ayo masuk Oke Oke jadi kita ngedatnya di ini guys ya Di tos serba temen-temen ya Oke seorang dokter ngedatnya di tos serba Iya Clara silahkan Oke kita akan cari-cari ini keperluan kita dulu guys ya Aku dan Angga menuju lorong tempat barang yang ingin dibeli masing-masing Sampai akhirnya Angga menghampiriku dan sedang mencari makanan kaleng Alright Dan look at that Tersenyum senang Hah iya sama-sama senyum ya guys ya Sama-sama kayak orang bego Ya senyum-senyum terus ya Selagi mencari makanan kaleng Aku melihat teh Rina pemilik terserba itu tiba-tiba muncul dengan wajah sedih Loh kenapa Pusing saya Tadi ada pasangan yang berantem hebat disini Sampai lempar-lemparan pake barang jualan saya Tau nggak ternyata si cowok tuh ketauan selingkuh Padahal selingkuhannya nggak cantik Heran kok bisa kegoda ya Eh teh Rina ini nggak berubah ya Dari dulu tetap aja seluruh ngegosipin orang Tapi kan teh nggak banyak kan jualannya yang rusak Lumayan sih ya resiko punya pengusaha Aku ke kasir dulu ya teh Iya teh Terina pun pergi meninggalkanku dan Angga Lalu aku menoleh ke arah Angga Terina pun pergi meninggalkanku dan Angga Lalu aku menoleh ke arah Angga Angga malah menatapku sedih dari tadi saat aku sibuk memilih makanan kaleng Eh kenapa Ia bahkan tidak mempedulikan apa yang dikatakan teh Rina tadi Saya khawatir sama kesehatan kamu Nanti kalau sakit gimana Makanan kaleng itu kandungan vitaminnya berkurang jauh Dan berpengawet Sebisa mungkin sih bagusnya jauhin makanan kaleng itu ya Saya nggak mau kita sampai debat lagi soal ini Aduh iya guys bener banget ya Aduh ternyata Angga segitu perhatiannya dan peduli sama aku tentang kesehatanku guys Iya kak aku nggak jadi beli makanan kaleng ini deh Aku mau sedikit-sedikit ninggalin kebiasaan makananku yang nggak sehat Aku lihat ekspresi lega di wajah Angga Hmm oke Jadi kita harus mengerti guys ya Kalau sama Angga ini nggak boleh makan makanan yang tidak sehat di depan dia guys Setelah selesai berbelanja Angga mengantar ke pulang Oke Ini dong Ini dong ya kan Bukannya kita ditinggalin kayak si Azril tadi ya kan Kita bahkan diantar pulang sampai di depan rumah loh guys Walaupun tidak pakai mobil ya Walaupun tidak pakai mobil guys Tapi kita setidaknya diantar pulang ya Setidaknya dia bertanggung jawab men Kita berdua masuk ke dalam dan Angga menunggu di depan selagi aku mengambil handuk buatnya Oh Oh jadi gantian kita ngasih handuk lagi ke Angga dari dalam rumah Asik Asik banget ya guys ya Oke Angga membuka bajunya What the hell Ini apa-apaan Ini apa-apaan loh Aku nggak nyangka kalau mereka bakal masuk ke kamar gitu loh teman-teman Aku kira tuh bakal kayak di luar gitu aja di depan pintu Nggak sampe masuk Ternyata badan Angga tegap juga ya Eh Rambut kamu juga basah loh Sini sebentar Aduh 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 Eh rambut kamu juga basah loh Sini sebentar Aduh buset Aduh dokter Aku kok jadi takut ya dokter ya Bukannya apa nih Tapi aku jadi kayak Parno gitu loh Mana kamu tidak pakai baju lagi ya kan Pada saat itu Angga tampak menatapku Dan sesaat kemudian terdiam Aku tidak bisa mengontrol debaran jantungku Ya iyalah guys ya Pasti dedekan nggak sih soalnya Soalnya si cowoknya nggak pakai baju Udah itu aja Hmm Hmm Anu Makasih ya Kalau gitu saya pulang dulu Ingat Makan makanan yang sehat Dan buat ibumu Jangan lupa minum obat Hari itu adalah hari yang begitu menyenangkan Dan semuanya menjadi lebih baik Karena Anda Angga Oke Oh Angga Kenapa ya Angga ini ya Sangat-sangat membuat saya Jantungan teman-teman ya Aduh gila buset Dari sekian Yang kencan sama aku Menurutku Angga yang paling out of the box sih guys ya Tiba-tiba buka baju gitu ya kan Kayak Ngapain kamu buka baju Aduh Perpustakaan Oke guys Kita akan ke perpustakaan Nah disini dia Lanjut ya teman-teman Kita bakal datangin yang terakhir Yaitu Reza Bang Reza Si polisi guys Kita bakal lihat gimana Kencan ala-ala dia Wah Sepertinya kita bakal dijadikan Anak pintar nih teman-teman ya Karena kita di perpustakaan Kencannya ya Dek Udah siap Udah Oke Ayo pergi Oke guys Kita pergi guys Kak Reza Hmm Reza terlalu fokus Membaca Sampai-sampai Tidak terdengar Suaraku Oke Dan aku memutuskan Untuk menepuk Bahunya Reza 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 De Clara Kak Kak Reza Kok bengong sih Eh Eh iya De Clara Enggak kok Aku cuma Pangling aja Sama kamu Soalnya kamu cantik banget De hari ini Aduh Makasih ya kak Tadi aku udah panggil Kak Reza Tapi Kak Reza Kayaknya lagi asik Baca bukunya deh Oh iya maaf ya Sini duduk Oke Aku pun duduk Di hadapan Reza Dan menatapnya Sambil membisu Suasana di meja Itu terasa sangat canggung Aku melihat Reza Yang tampak bingung Sampai akhirnya Ia membuka pembicaraan Makasih ya Udah mau ketemu aku hari ini Aku ngerasa seneng deh Iya kak Sama-sama Maaf ya Waktu itu Omongan aku Tidak enak di hati kamu Masalah hidup Sehat Dan olahraga Sebenernya aku Hanya tidak ingin Kamu kenapa-napa Aku senang Ketika melihatmu Bahagia dan bersemangat Dan aku gak mau Ngelihat semangat Dalam diri kamu pudar Karena kamu tiba-tiba Menjadi sakit Aku gak bisa Lihat orang-orang Di sekitarku Tidak berdaya Aku juga minta maaf ya kak Karena seharusnya aku dengerin Omongan kak Reza Reza tersenyum lembut Kepada aku Dan aku merasa tenang Karena akhirnya Kami berbaikan Wuhuy Apa yang Reza katakan Benar Aku harusnya lebih Memperhatikan gaya hidupku Tiba-tiba aku sadar Reza ternyata Begitu peduli kepada aku Oke guys Oh iya Kamu udah ambil buku? Belum kak Aku bantu ambilin ya Kamu kasih tau aja Mau buku yang mana Oke Sekarang Kita bener-bener Diajak menjadi Orang yang pintar Temen-temen ya Alright Oke Kita jalannya barengan ya Tweet 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 Kayaknya Yang ini menarik deh Bukunya Aku berusaha Untuk menggapai buku itu Namun posisinya Terlalu tinggi Jadi aku mencoba Untuk menaiki Rak bukunya Agar badanku Lebih tinggi Aduh Awas jatuh Clara Dek Tiba-tiba Aku kehilangan Kesimbangan Dan Akan tetapi Seseorang menangkapku Sebelum aku jatuh Bang Reza Aduh Terima kasih Bang Reza Wah matanya biru ya Guys ya Reza Cakep banget deh Kamu gak apa-apa Dek Kamu gak apa-apa Dek Reza menangkap pinggangku Tepat sebelum aku jatuh ke lantai Tangannya melingkar Di pinggangku Selagi tangannya yang lain Meraih buku yang ingin aku ambil Keren banget deh Posisinya ya Sumpah Gila Keren banget Bang Reza Iya aku mau buku yang itu Kak Biar aku aja yang ambilin Biar aku aja yang ambilin Katanya Hmm 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 Kareza baik banget deh Oh makasih kak Oke Aku gak enak kak Takut ngerepotin kakak tadi Soalnya Ya enggak lah Kan aku yang nawarin bantuan Kak Reza udah ambil buku juga Udah kok Kamu udah Udah kak Nanti ambil lagi Setelah kejadian itu Aku kembali ke meja bersama Reza Aku duduk di hadapan Reza Dan mulai membaca buku yang tadi aku ambil Buku itu berjudul Me Before You Atau yang artinya Saya sebelum kamu Oh Kamu baca Me Before You juga ya Buku itu bener-bener seru loh kisahnya Aku sampai kebayang adegannya Apalagi adegan dimana karakter utamanya Di acara pernikahan Mereka berdansa Tapi karena pake kursi roda Jadi cowoknya yang duduk di kursi roda Mangku ceweknya Tapi mereka keliatan bahagia Aku juga suka pas adegan pas akhirnya ketahuan Kalau ternyata cowok hidupnya itu gak lama lagi Itu membekas dan sedih banget deh Hah Kak Reza udah pernah baca buku ini Novel romantis ya Hahaha Memangnya gak boleh ya Cowok baca novel romantis Hahaha Ya gak apa-apa sih Oh my god Cowok tampan dengan Pintar ya temen-temen ya Pintar ya Kok diem aja Loh Kok diem aja Aneh ya aku suka baca buku Hmm Gimana ya kak Tapi aku terpesona Kalau gitu Aku bisa tanya rekomendasi buku kak Reza dong Bisa aja Mau buku apa aja Boleh tanya kak aku Kamu jangan ambil buku sendiri ya Aku udah hafal posisi buku-bukunya Dan gak perlu cari lagi Iya kak makasih ya Kami menghabiskan hari itu membaca buku dengan kak Reza Walau harus sambil berbisik-bisik Tetapi entah kenapa malah jadi makin seru Ternyata menghabiskan waktu sama kak Reza seru juga ya Aku belajar banyak dari hari itu Tapi juga senang sekali Entah kenapa kok aku tiba-tiba jadi bakal semangat sering baca buku ya Apalagi kalau tahu ada Reza di sampingku Aku merasa aman di dekatnya Guys Demi apa tiba-tiba kita jadi orang pintar ya Aduh buset Oke guys Jadi sekarang kita sudah selesai membaca bukunya Tapi sepertinya Kita tidak diantar pulang ya guys Atau mungkin karena dia tahu rumah kita dekat ya Oke jadi disini ada dua orang yang tidak mengantar kita pulang ya Eh ada tiga orang yang tidak mengantar kita pulang ya guys Eh dua orang guys Cuma kalau si Indra tadi itu ngantar pulang Tapi ngantarnya di posisi awal gitu juga Nggak diantar pulang Yang cuma ngantar pulang itu dokter Angga Tapi dokter Angga sayang sekali tidak punya mobil guys Ini gimana ya Oke So ya teman-teman Jadi mungkin sampai disini aja dulu guys Untuk game Cisini Story-nya Dan kalau kalian penasaran Seperti apa kelanjutan hubungan aku Kepada keempat cowok tersebut guys Kalian bisa langsung request aja Dan nanti aku langsung akan bikinkan video Kelanjutannya teman-teman ya Saya teman-teman Jangan lupa kasih like di video ini Dan see you next time di video-video aku selanjutnya And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax